Di sini kita akan menghitung suatu nilai limit X mendekat kita hingga dari suatu bentuk fungsi rasional dengan pembilang dan penyebutnya itu adalah fungsi dalam bentuk polinomial. Jadi konsepnya yaitu untuk limit X mendekat kita hingga dari bentuk untuk pembilangnya yaitu AX pangkat N ditambah BX pangkat N kurang 1 ditambah seterusnya sampai ditambah K dibagi dengan untuk penyebutnya PX pangkat M tambah KX pangkat M kurang 1 seterusnya ditambah dengan Z. Ini langsung saja hasilnya adalah koefisien X pangkat N dibagi dengan koefisien X pangkat M. Nah untuk syaratnya adalah yaitu pangkat tertinggi dari variable di pembilang dan penyebut itu sama N sama dengan M. Jadi disoalkan kita punya soal yaitu limit X mendekat kita hingga untuk pembilangnya adalah FX, FX nya diketahui di soal 4 ditambah 5X dikalikan dengan 2 kurang X dibagi dengan GX di mana GX nya juga diketahui di soal yaitu 2 tambah X dikalikan dengan 1 kurang X. Sama dengan ini limit X mendekat kita hingga ini kita akan kali masuk semua untuk faktor atau bentuk linier yang kita punya. Yang pertama untuk pembilang 4 dikali 2 dapat 8 4 kali min X minus 4X 5X kali 2 plus 10X 5X kali min X minus 5X pangkat 2. Selanjutnya dibagi untuk penyebutnya juga ini kita kali masuk 2 kali 1 2 2 kali min X minus 2X X kali 1 plus X dan terakhir X kali min X minus X pangkat 2. Sama dengan limit X mendekat kita hingga ini kita urutkan untuk bagian pembilang dan penyebutnya mulai dari variable pangkat tertinggi ke variable dengan pangkat terendah atau konstantannya. Jadi disini yang paling tinggi kan X pangkat 2 ya berarti disini minus 5X pangkat 2 disini ada min 4X tambah 10X berarti plus 6X ditambah konstantannya adalah 8 dibagi. Untuk penyebutnya disini minus X kuadrat untuk min 2X tambah X yaitu minus X selanjutnya konstantannya ditambah 2. Nah kita perhatikan untuk bentuk yang kita punya disini 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 untuk pangkat tertinggi variable di pembilang yaitu adalah 2 selanjutnya untuk pangkat tertinggi di variable di penyebut juga 2. Nah karena sama pangkat tertinggi dari variable-nya maka cara kerjanya ini langsung saja ambil koefisien X pangkat 2 yang ada di bagian pembilang yaitu minus 5 dibagi koefisien X pangkat 2 di penyebut yaitu min 1. Berarti jawabannya adalah min 5 bagi min 1 yaitu 5. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa.